diputer puter 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 paham maunya yaudah tinggal masukin rasa aja disitu gitu aja dikerjakan dengan secepat kilat luar biasa hari ini Alhamdulillah akhirnya di sela-sela waktu syuting kita dapat menyelesaikan produksi lagu buat single terbaru di bulan Ramadan jadi pulang syuting malam langsung kesini akhirnya Alhamdulillah jam bertepatan dengan jam 2 Alhamdulillah selesai apa ya semua lagu cuma dirasa sih balik lagi rasa jadi gimana caranya bisa ngerasain lagunya biar bisa tight bisa dapet gitu jadi pahamin lagunya biar-biar rasa lah pokoknya rasa yang paling sulit kalau tegram jika riski dicari sampai mati wah ini lagunya pokoknya dasar Ji Apoy Ji Apoy itu semedi dua hari dua malam dia mengerjakan lagu ini dikerjakan dengan secepat kilat luar biasa kita dengerin paham lagunya oh maunya larinya kesini mau lari kesini udah yang penting diputer puter 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 paham maunya ya udah tinggal masukin rasa aja disitu kalau saya nih mau kalau mau syuting ke mau apa gitu mau naskah mau apa pahamin ya hafal tapi enggak enggak bener-bener dihafalin cuman kita rasain oh ini maunya alurnya kesini oh kita paham maunya kita tetap pahamin ngerti gitu alurnya kemana jadi enjoy kita bisa nikmatin masuk ke dalam dan kita bisa melebur ke lagu ataupun ke adegan kalau saya sih gitu enggak pernah ngapalin secara tekstual segala macam dirasakan aja dipahamin oleh dirasakan itu aja sih oke buat para wali buat masyarakat Indonesia pecinta wali band pecinta lagu lagu wali band pecinta amanah wali pokoknya lagu ini akan jadi time song di amanah wali 6 dan jangan lupa saksikan amanah wali 6 di bulan ramadhan setiap pukul 2.30 pagi menemani sawar anda oke ondescribe ondombray assalamualaikum saya juga gak tau ide nya dari mana itu menggunakan handphone ya so-soan banget ya lanjut keren lanjut ya oke keren mengapa hidayah hanya dinanti eh dinanti nah itu dia nah itu dia gue lebih suka yang ini yang tinggi iya yang tinggi ini soalnya setelahnya rame lagi ya iya terus ngajak banget takutnya drop kalau gitu ya nah itu gimana nah itu gimana enak juga sih enak mana ya gitu lo kan dua kali ya takut kalau yang aslinya takutlah Allah cabut nah nah itu kan iya aslinya gitu tapi enaknya ini gue kipi enak nih ini enak lebih gue kipi dari Rep Samalia nah itu gimana yang salu oleh nabi ayo deh kumah ayo 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 mending pake apa jangan pake aja kalau nanti di take aja kalau terjadi apa-apa tinggal di miut daripada gak ada ya ada banget pertahuan tuh itu aja Allah SWT ya iya Allah SWT ya 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 eh ingetin ya rap rap yang awal lagi ya ya soalnya cukup segitu Lalu RAPTURIN DI, jadi kalau naik ini HIGH Kemarin Pastek sama seperti biasanya saya tidak pernah tahu lagunya seperti apa Dan Pastek saya baru tahu lagunya oh ternyata apoi maunya lagu ini dibawa kesini Liriknya eh apa nadanya harus begini harus begini harus begitu DONG DENG DONG DENG DONG Gitu dia, iya lanjut Tapi tetap saya juga berusaha untuk kasih kontribusi di lagu ini Selain lagu ini juga vokalnya masih saya Tetap saya Saya juga berkontribusi Alhamdulillah ngasih masukan lah istilahnya Dua bait ini yang biasa, yang ini yang rendah ini Dua bait lagi yang tinggi Ada beberapa part yang memang juga saya ngasih masukan kepada apoi Sebagai pencipta lagu Untuk, apa namanya ya Supaya mempernyaman lah saya di waktu nyanyi Mempernyaman di waktu nyanyi Ada nada-nada yang misalnya Poh ya gimana kalau diginiin ya gimana kalau diginiin Kayak gitu aja sih Ini versi yang slow, yang slow ikutin aja bagian sininya Yang tinggi Tapi gue yakin nanti yang versi normalnya juga ambil juga JANGAN kok pasti diambil juga tuh ya HAHAHAHA Kalo itu baik gitu ya Kita tarik maslah hatinya aja HAHAHAHA Sebenernya kesulitan-kesulitannya Gak ada kesulitan-kesulitan yang berarti sih sebenernya Karena apoi sudah paham betul Saya bernyanyi seperti apa Jadi apoi nyetain lagunya juga sebenernya udah jadi sebenernya Kalaupun apoi yang nyanyi juga bagus sebenernya Itu meringankan tugas saya sebenernya HAHAHAHA Misalnya saya muncul cuma dua bait doang Tiga bait doang gak masalah sebenernya Cuma ternyata apoi pengennya saya nyanyi semua yaudah HAHAHAHA Ya harapannya ya lagunya ini juga tetap memberikan nuansa baru pastinya buat Wali Judul lagunya juga unik kan Trending Taufik Walhidayah Selama ini orang berpikiran cuma trending Taufik Sekarang Wali membuat anti mainstream tak out of the box Trending Taufik Walhidayah Bahwa memang yang harus trending itu ya Taufik Walhidayah Taufik dan Hidayah itu yang harus ditrendingkan Ditrendingkan dalam artian gak cuma disebutin tapi dicari, dijemput, bukan ditunggu Sebenernya kayak rambut kayak gitu pernah terjadi dulu sih sebenernya Waktu awal-awal album Apoi dengan rambut yang diwarnai Warnanya juga bukan menghitamkan rambut tapi dengan warna yang lain Dan itu pun temporari kan Tapi memang mungkin inilah salah satu bentuk Bahwa di lagu ini memang harus berbeda dengan lagu yang lain Satu dari segi nada pastinya beda Dari segi lirik pastinya beda Dari judul juga pasti beda Apalagi yang harus beda ya mungkin salah satunya adalah Penampilan juga harus beda gitu Salah satunya itu dengan mengecat rambut Mengecat rambut Sebenernya saya juga gak tau itu ide dari mana ya Cuma kalau saya jadi kayak flashback kayak zaman dulu pernah begitu Gitu Apoi pernah begitu Kalau saya mah rambut gak pernah dicat sih Walaupun sekarang udah mulai ada putih-putihnya Itu ngecat sendiri kayaknya Itu dari Allah itu Gitu Ya Itu aja sebagai pembeda aja Sebagai pembeda mungkin juga boleh dibilang Gimik mungkin gimik gitu ya Tapi Setelah itu kita gak pernah lagi ngewarnain rambut sih Mungkin nanti suatu saat kalau dibutuhkan konsep begitu Ya bisa jadi sih Bisa jadi Tapi unik-unik aja sih Jadi sesuatu hal yang di luar kebiasaan juga Jadi di luar kebiasaan wali gak pernah mewarnai rambut Tapi sekarang jadi ngewarnain rambut karena kebutuhan videoclip Gitu Maka kemarin istri saya juga kaget Loh kok rambutnya begitu Kok jadi Opa-Opa Korea ya Gitu-gitu Padahal bukan Opa-Opa Korea gitu Opa-Opa Bekasi Hehehe Saya juga gak tau ide nya dari mana itu menggunakan handphone ya Sok-soan banget ya Tapi yang jelas handphone-handphone sekarang ini udah canggih-canggih sih Canggih-canggih Kayak misalnya Tommy punya iphone 17 kan Itu pake Ovi punya iphone 17 setengah dipake Ya alhamdulillah gitu jadi bisa buat videoclip Tapi saya pikir Tiap videoclip juga kan kita juga berusaha untuk sesederhana mungkin maksudnya sederhana mungkin karena konsep wali itu konsep yang merakyat jadi mengembalikan lagi momen-momen dulu yang ketika misalnya di album pertama juga kita, album pertama kedua juga tetap dengan egaliter lah, merakyat gitu kemarin juga kan tanpa disengaja tiba-tiba penduduk di daerah yang kita syuting itu semuanya juga ngumpul kayak gitu-gitu, kayaknya kalau pakai kamera-kamera yang profesional juga mungkin gak pas juga ya karena konsepnya juga, konsepnya berbeda dengan konsep video klip sebelumnya jangan lupa saksikan video klip lagu terbaru wali di Nagasuara Youtube Channel Trending Taufik Walhidayah